Jelang Lebaran, Pemprov Jatim memastikan telah memaksimalkan jalur mudik yang diakses pengguna jalan. Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Edi Tambeng, mengatakan, kondisi jalan Provinsi Jatim untuk jalur mudik kondisi kematapannya mencapai 89,1 persen, sesuai arahan Gubernur Kofifah Indar Parawansa. Pihaknya berupaya maksimal untuk menyiapkan kelancaran mudik tahun 2023. Di antaranya Dinas PU Bina Marga Jatim membuka call center WhatsApp dengan nomor 0821-3000-8099. Untuk pelaporan kerusakan jalan, serta sejumlah titik posko lebaran yang standby melakukan reaksi cepat ketika ada laporan kerusakan jalan, maka langsung dilakukan perbaikan. Dan posko itu tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Jadi gini posko kami itu di Dinas PU Bina Marga, kita semua menyiapkan di semua UPT kami yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Namun demikian apabila teman-teman yang mudik maupun teman-teman kita yang ada di lapangan, apabila ada keluhan, kita ada call center yang melalui WA, silakan difoto kerusakannya, nanti kita kirim pakai WA itu. Sekarang kita masih uji coba sih memang yang WA ini, tapi namun demikian untuk posko setiap UPT itu sudah kita siapkan untuk itu. Dan dibuka mulai H-7 kemarin sampai dengan H-7. Jadi kalau laporan itu, kalau sesuai dengan call center kami di WA itu, kami kan ada call centernya di WA itu, nanti silakan teman-teman memfoto kerusakan yang terjadi di lapangan. Foto itu nanti ada GPS-nya, silakan dikirim ke call center, nanti akan kita teruskan ke UPT untuk melakukan penahanan. Fungsi posko tersebut untuk men-stand-baikan alat-alat berat dan juga peralatan yang bisa melakukan reaksi cepat pada setiap permasalahan yang terjadi di jalan dan jalur mudik. Bahkan tim reaksi cepat ini menargetkan agar permasalahan di jalur mudik bisa diatasi dalam durasi singkat di hari yang sama.